Terbang tinggi si bulunggara, terbangnya jauh, Terbang tinggi si bulunggara, terbangnya jauh. Terbang sebarang akan semakin lebih cepat, dan kita harapkan juga biaya logistik, biaya transportasi juga menjadi lebih murah. Karena itu, saya sangat menghargai pembangunan Bandara Airport Rane ini di Natuna, yang terminalnya ini dibangun oleh dana ABBD Kabupaten, dan runway-nya dibangun oleh Angkatan Udara. Saya kira kerjasama-kerjasama seperti inilah yang kita harapkan ke depan terjadi di semua kabupaten dan kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Terminal baru luasnya 3.865 meter persegi, dengan kapasitas penumpang kurang lebih 385 orang. Dibanding sebelumnya, sebelum terminalnya ini dibangun, luasnya hanya 243 meter persegi. Landasannya juga diperlebar dari 32 meter menjadi 45 meter. Saya hanya ingin agar Bandara ini segera ramai. Saya tadi sudah beritakan ke Menteri Perhubungan, cari sebanyak-banyaknya maskapai penerbangan agar masuk ke Airport Rana, masuk ke Natuna. Karena ini ada tokoh masyarakat, ada masyarakat di sini juga berusaha sampaikan bahwa tahun ini kita sudah memulai membangun kawasan perikanan di Selat Lampa, ya di Selat Lampa, lebih dari 100 hektare. Akhir tahun kita harapkan kawasan itu selesai, tapi masih diperpanjang lagi karena akan ada tambahan-tambahan untuk pembangunan kolostorik. Kita harapkan kawasan perikanan ini juga nanti akan memberikan efek ekonomi yang sangat baik kepada kawasan, kepada kabupaten, utamanya pada masyarakat di kabupaten Natuna. Nah, perkiraan saya nanti pertengahan tahun 2017 semuanya sudah bisa kita resmikan. Bagaimana Bu Susi? Belum semuanya. Akhir tahun ini separuh sudah selesai. Pertengahan tahun 2017 tambah 30 persen rambung semuanya akhir tahun 2017. Yang janji menterinya diingat-ingat, bukan saya. Tinggal kita tagih, tinggal saya kejar. Infrastruktur fisik, bandara, pelabuhan, listrik, semuanya itu penting. Tetapi pembangunan infrastruktur sosial itu juga penting. Pendidikan, kesehatan, budaya, jangan dilupakan. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Terminal Baru Bandara Rane, Airport Rane, siang hari ini resmi dioperasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.